Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pengenalan AutoCAD AutoCAD adalah software yang umumnya digunakan untuk menggambar gambar teknik Pertama kita buka dulu software AutoCAD Berapapun versi software bisa digunakan Saran saya CAD yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan laptop atau PC kita Karena jika kita mempunyai PC atau laptop yang sudah lama Jangan memaksakan memakai CAD yang versi terbaru Itu akan menyebabkan lemot dan tidak maksimal Baiknya kita gunakan versi yang lama Misalnya Core 2 Duo kita pakai yang CAD versi 10 2010 Itu sudah optimal Itu saran saya Kemudian untuk menggambar di AutoDesk Setelah kita buka kita mulai start drawing Kita mulai start drawing Start drawing Nah untuk pengenalan start drawing Ini adalah tampilan utama layar CAD Di layar CAD ini mempunyai banyak sekali tool Tetapi yang paling utama disini adalah Ada tool drawing untuk menggambar Dan tool modify untuk memodif gambar Untuk pertemuan pertama ini kita akan mencoba pada tool draw Untuk menggambar Disini ada line, polyline, circle, arch Dan kita langsung praktek untuk menggambar dena Jadi kita memakai draw yang garis Pertama kita mempunyai line Line itu disini Saran saya kita harus menghafal yang namanya shortcutnya Kenapa? Karena shortcut ini Semakin kita menghafal shortcut Kita akan semakin cepat dalam menggambar CAD Daripada kita harus memencet tool-tool ini Dan ketika kita sudah hafal shortcut CAD ini akan misalnya akan upgrade Dan tampilannya berubah-ubah Kita tetap bisa menggunakan Tanpa harus mencari Mana ya Tool-nya Itu saran saya Kita harus menghafal shortcut untuk menggambar Ini yang hitam ini Namanya workspace Workspace ini menggambar Sedangkan untuk yang di bawah ini Gunanya komen Apapun yang kita ketik Dia akan muncul disini Komen Perintah shortcut itu akan muncul disini Untuk workspace ini Jika kita tidak menginginkan warna hitam Kita bisa menggantinya Klik kanan Option Nah disini ada display Kita bisa mengganti color Dari hitam kita bisa mengganti red Atau white Putih Apply Dan oke Tapi saran saya Karena kita akan menggunakan CAD ini berjam-jam Dan berhari-hari Apalagi kita kalau sudah profesional di dalam menggambar Kita harus setiap hari melihat CAD Saran saya harus memakai background hitam Agar mata kita tidak mudah lelah Tetapi untuk Untuk berlatih Saya akan menggunakan warna putih Agar lebih jelas Di papan Oke pertama Kita akan memakai line Line disini Jangan di klik ini ya Kita ketik aja Line itu shortcutnya L Spasi Nah ini Di komen sudah ada line Kita klik Dimanapun Klik Ke kanan 600 Spasi Ke bawah 600 Spasi Ke kiri 600 Spasi Ke atas 600 Nah ini line Yang kedua Kita memakai Polyline Polyline itu ini Toolnya Tapi kita tidak menggunakan tool Kita menggunakan shortcut Setakatnya Pl Nah langsung ini keluar Polyline Spasi Kita bisa meluruskan dengan Menyentuh pojok Terus menggeret Biar lurus Nah klik disini Klik Klik ke kiri 600 Ke bawah 600 Ke kanan 600 Ke atas 600 Di sisi kiri ini ada Polyline Ini ada line Kita lihat Perbedaan Sifat garisnya apa Kalau line ini Dia sifatnya terpecah-pecah Sedangkan polyline ini Menyatu Jadi kita tahu kegunaannya Setelah itu Kita bisa memakai Lagi Circle Eh sorry Rectangle Rectangle itu disini Rectangle Ini Mempunyai shortcut R-E-J Langsung keluar Rectangle Klik Rectangle Terus kita bisa Meluruskan Dari bawah ya Klik Rectangle Kita ada Di rectangle ini Kita mempunyai shortcut Kita ketik Add Add itu Add Kemudian 600 Koma 600 Spasi Enter Nah Langsung dia Berbentuk Rectangle Kota Langsung 600 600 Tadi itu Apa sih Rectangle itu Kok ada Add 600 600 Nah Jadi Posisinya gini Add itu Posisi Garis Dimana Kalau Posisinya Garis Add X Y X-nya Ada di 600 Y-nya Ada di 600 Koma Itu Di 600 Jadi Koordinatnya Ada di 600 Ke 600 Kalau Dia kebawah Berarti 600 Minus 600 600 Minus 600 Nanti Akan Hasilnya Berbeda Coba Kita Lihat Min 600 Oh Sorry Belum Diklik Ya Re 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 C Klik Disini Add 600 Koma Min 600 Nah Dia akan kebawah Tadi kan 600 600 Nip Kalau Di Sumbu Y X Ini kan Positif Kan Ada Disini Kalau Di Bawah Ini kan Negatif Itu Prinsip Kerjanya Dari Rectangle Sifat Garis Rectangle Adalah Nah Ini Ternyata Dia Sifatnya Sama Kayak Polyline Yaitu Menyatu Sampai Sini Silahkan Dicoba Untuk Membuat Tiga Kotak Tiga Square Dengan Menggunakan Perintah Yang Berbeda Oke Setelah Itu Kita Ada Lagi Satu Garis Yaitu Extra Line Extra Line Extra Line Itu Cuman Construction Line Construction Line Sorry Construction Line Ini Mempunyai Shortcut XL XL Construction Lens Klik Nah Construction Line Kita Pilih Tengah Tengah Kota Kita Pilih Tengah Akan Muncul Segitiga Kemudian Kita Tarik Kebawah Klik Spasi Awas Skit Nah Construction Line Ini Dia Garisnya Tidak Terbatas Kalau Sampai Keatas Ini Bisa Sampai Bulan Kalau Menyamping Ini Bisa Sampai Mojok Kertoy Fungsinya X-Line Ini Gunanya Untuk Multi Fungsi Bisa Garis Pantu Garis Pantu Misalnya Untuk Meluruskan Atau Membuat Garis Apa Ya Garis Maya Dan Lain Lain Fungsinya Adalah Garis Pantu Nah Tadi Ketika Kita Memilih Titik Tengah Nah Ini Kan Muncul Sekitiga Jika Di Cat Kalian Belum Ada Muncul Seperti Ini Titik Tengah Atau Titik Square Kita Bisa Men Setting Disini Ini Tool Di Bawah Ini Kita Bisa Setting Snap Setting Di Yang Baling Bawah Ini Ada Klik Klik Snap Setting Nah Untuk Polar Tracking Ini Garis Lurus Dia Akan Nge Clock Sendiri Ketika Garis Itu Sudah Lurus Jadi Tidak Perlu Bingung Ini Garis Sudah Lurus Apa Enggak Itu Dicentang Sedangkan Untuk Ini Sudut Ketika Kita Menginginkan Dia Nge-lock Di Sudut 45 Kita Bisa Setel Dia Di Sudut 45 Kita Dia Sudut 30 Dia Bisa Lock Di Sudut 30 Kemudian Yang Object Snap Nah Ini Yang Harus Dicentang Ketika Garis Sudah Di End Point Garis Ujung Dia Berwarna E Ada Di Kotak Dia Sebetika Di Tengah Dan Di Center Dia Ada Di Bulat Itu Settingannya Sudah Selah Di Setting Untuk Membuat Seperti Ini Nah Selan Selanjutnya Selanjutnya Kita Memakai Tadi Di Ini Yang Line Kita Ini Pertanyaannya Ini Apa Sih Kotak Ini Ini Adalah Garis As Untuk Denah Makanya Kita Lengkapi Dulu Kita Lengkapi Yang Line Ini Kita Pakai Line L Spasi Tengahnya Ini Kita Garis Bagi Dua Spasi Spasi Lagi Untuk Memulai Spasi Tengahnya Ini Kita Bagi Spasi Spasi Lagi Tengah Ini Kita Garis Spasi 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 Lagi Ini Garis Line Ini Yang Line Kemudian Yang Rectangle Rectangle Ini Kita Memakai Rectangle Kita Pakai R E C Spasi Nah Langsung Aja Dari Garis Tengah Ketemu Tengah Klik Spasi Lagi Garis Tengah Ketemu Tengah Eh Sorry Titik Tengah Ketemu Tengah Spasi 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 Skip kita hapus yang ini nah yang poliline kita gunakan pl spasi tengah ke tengah-tengah spasi-spasi lagi mengulangi perintah kita bagi spasi spasi lagi mengulangi perintah ini sampai sini 150 kita bagi dua spasi ke bawah 150 ke samping 150 nah kita sudah menjadi tiga kotak lo ini yang diperbagi ya ini dihapus dulu L spasi 150 spasi 150 nah pertemuan pertama kita membuat garis ini dulu nah yang tadi ini dari line kita menggunakan line satu-satu ini yang dari poliline kita menggunakan poliline ini yang dari rectangle kita menggunakan rectangle terserah buat teman-teman yang mau belajar memakai yang mana metode dari line poliline atau rectangle untuk membuat as dena yang terpenting adalah di cat itu yang paling cepat yang paling mudah dan yang paling efisien sekian pertemuan pertama silahkan dicoba untuk membuat as ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati